Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Semoga segala rimpahan rahmat, kesehatan, rezeki yang luas Selalu terlimpahkan kepada kita semua Amin amin ya rabbal alamin Kita lanjutkan adabul masajidi Kalau kemarin ketika mu'asyarah Ketika berkumpul dengan orang-orang Entah itu sekedar nongkrong Atau di tempat-tempat organisasi Sekolah dan yang lain sebagainya Ada etikanya Memberi salam Berkata yang sopan Duduk dengan baik Bogak gerasa gerusu Tidak meremehkan satu sama lain Nah sekarang di masjid pun Yang di tempat biasa seperti itu Kita ada etikanya Apalagi di masjid yang notabene Masjid itu adalah rumah Allah Masjid itu rumah Allah Semua masjid itu adalah rumah Allah Dan jika kita memuliakan masjid Dengan datang ke masjid untuk beribadah Dengan tata cara yang baik Maka Allah juga mencintai kita Karena kita memuliakan tempat Allah Rumah Allah Siapa saja yang menggantungkan hatinya dengan masjid Maksudnya Maksudnya memelihara masjid Kita ke masjid Jemaah ke masjid Dan sebagainya Maka Allah akan menaunya di hari kiamat Seperti keterangan yang terdapat pada suatu hadis Jadi kalau kita selalu memuliakan masjid Maksudnya Allah akan selalu melindungi kita dengan rahmat Nanti di hari bahkan sampai nanti di hari kiamat Tata caranya bagaimana Tata caranya Jalan dengan pelan Alon-nalon Gak usah belayu Ini biasanya cah cilik-cilik Leknya meci terawak Ini ku bluwayo No beruburan Ini cah cilik Lek ngono Berarti Podo karo cah cilik Podo karo cah teka Alon-nalon Gak usah jongkrok-jongkroan Karo Konjone Melakukan alon-nalon Kemudian Tenang Masuk dengan menggunakan kaki kanan Sandali dilepas Alas kakinya dilepas dulu Melepasnya kaki kiri Kakinya ditaruh di atas sandal atau sepatunya dulu Terus melepas kaki kanan Melepas kaki kanan dari sepatunya Sandalnya Baru kemudian kaki kanan dilangkahkan masuk ke dalam masjid Tenang Terus kudursi Masuk masjid Disunahkan membaca Allahummaftah Abakwa barahmatik Ya Allah Bukalah pintu rahmat Kepadaku Bukalah pintu rahmatmu Kepadaku Masuk masjid Masuk rumahnya Podo kampe awa Dewi Lek ngomertamu Dodok-dodok Assalamualaikum Kulonuun Gitu Sama Kita berdoa Terus mengucapkan salam juga Meskipun disitu tidak ada orang Gak usah buwantar Gak popo Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Itu Itu ungkapan salam Ke ruangan yang kosong Atau masuk masjid Untuk Karena kita ketahui Makhluk Allah itu Tidak hanya manusia Ada makhluk-makhluk Yang tidak terlihat Nah itu ungkapan salam Untuk Makhluk-makhluk Yang tidak terlihat disitu Jadi kita juga mengucapkan salam Kepadanya Kemudian Kemudian Biasanya kalau kita ketahui Di masjid-masjid itu Ada tulisannya Handphone harap dimatikan Untuk ketenangan Agar kita tidak selalu memikirkan dunia Karena masjid bukan tempatnya Untuk membicarakan dunia Semua hal yang ada di handphone Itu dunia Meskipun kita mengisinya Dengan Al-Quran Misalnya Dres karu Quran Kadang terus enak chat masuk Akhirnya terus Malin delok chat Gitu Akhirnya terus scroll-scroll Malin gak isikan deres Kadang seperti itu Kalau bisa Dengan selain HP Misalnya Deresnya pakai Al-Quran langsung Malah lebih Bagus Jadi ditinggalkan Menghilangkan perkara-perkara dunia Tidak membicarakan Masalah dunia Di dalam masjid Terus Ocenggulai barang hilang Misalnya setelah di masjid Kau sakit Ketinggalan Misalnya Tidak perlu dicari Tidak boleh Mencari barang hilang Di masjid Kalau nanti Biasanya diumumkan Ditemukan Dompet Berisi ini Ini Baru Datang ke takmir Mengambil Boleh Ocenggulai Kauleh Dibolei di masjid Tidak Boleh Cukup satu pandangan Masuk Salam Sholat Tidak Duduk Pikir Sudah Jangan mengedarkan pandangan Kemana-mana Boleh ikon cone Misal Kalau perlu Sudah ketemu Sudah Itu etikanya Sebenarnya kemarin juga seperti itu Dalam majelis pun seperti itu Duduk Duduk Tenang Fokus Apa yang dibicarakan Teman yang bicara Handphone disingkirkan dulu Berbicara sama-sama Ocenggulai Hp Dwe Dwe Eman Eman Seperti itu Eman Eman Keluar dari masjid Menggunakan kaki kiri terlebih dahulu Di Dekne Di Pancatne Neng sandale Terus memakai sandal Kaki Kanan Terlebih Keluar masjid juga ada doanya Allahumma ini As'aluka Milfadlik Ya Allah Saya meminta Keanugerahanmu Saya memohon karuniamu Saya meminta karuniamu Keluar dari masjid Berdoa Setelah yang sudah saya lakukan Di dalam masjid tadi Entah itu Iktikaf Entah samian curhat Dan yang lain sebagainya Kemudian berdoa Semoga Karunia Allah itu Selalu terlimpahkan kepada Saya Itu adab Masjid Banyak sekali hadis-hadisnya Saya bacakan satu Nabi S.A.W. bersabda Allah berfirman Sesungguhnya rumahku di bumi adalah Masjid-masjid Orang yang berkunjung ke masjid Adalah para pemakmur masjid Bahagialah hamba yang bersuci di rumahnya Kemudian mengunjungiku di rumahku Maka hak bagi yang dipunjungi Untuk memuliakan yang berkunjung Saya main mertamu Ke rumah orang Disambut dengan baik Disambut dengan baik Disubui Minum Itu namanya memuliakan Apalagi kalau kita berkunjung Memakmurkan Meramek-meramek Dengan jamaah Dengan beres Ya teka di dalam masjid Allah juga akan memuliakan kita Entah itu derajat kita di dunia Ataupun derajat kita di akhirnya Terlepas dari itu Saya sampaikan sedikit Mungkin agak menyimpang Wanita itu tidak disunahkan Tidak disyariatkan Untuk keluar dari rumahnya Meskipun itu menuju ke masjid Sunnah mu'akat itu hanya kepada Eh fardu itu hanya kepada laki-laki Jadi kalau perempuan Tidak disunahkan Untuk pergi keluar rumahnya Meskipun berjamaah Ke masjid Kecuali kalau memang Tau boleh rasan-rasan Biasa tau Keteniku cahkai lorata Metublas Boleh lah Sesekali ke masjid Atau Di rumah tidak ada teman Untuk berjamaah Akhirnya sekeluarga kuapai Karu bapakai karu ibu ini Masjid kape Boleh Dengan ada tata caranya Sendiri juga Kalau perempuan Tidak memakai wangi-wangian Yang berlebihan Tidak bersolek Rukwe ya gak usah Senggebiur-gebiur Malah jadi rasan-rasan Ten Nguwe sampai diatur Ada tata caranya Ada etikanya Bukan menyulitkan Tapi kalau ini sudah dilakukan Akan terbiasa Dan akan membawa kebaikan Kepada kita sendiri Demikian yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan memperbaiki Apa yang sudah kita Lakukan Dari hari demi hari Kurang dunia Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton